Welcome back to Time Out! Tidak ada satu time out, kita sudah ada di bulan Juli saja Sudah setengah tahun di tahun 2021 terlewatkan Gila tidak berasa sih, cepat banget menurut saya Dan hari ini pun saya sedih banget karena Clippers saya harus tersingkir dari NBA Playoffs Saya sudah siap-siap, abis ini mau upload video saja Langsung berangkat ke saya nih, ketemu fans Lakers dan fans Goal State Warriors disana Takutnya disana wifi nya lambat sih Tapi yang pasti saya tetap happy sih untuk CP3 dan juga terutama untuk Coach Monty Williams Tadi kalian lihat videonya, gue pas lihat video itu dia ngangkat pialanya Wasn't calm first, it gave me chills, man I'm just so happy because it's just a testament kalau Ya, good things will happen to a good human being And I'm a big fan of Coach Monty Williams Menurut gue, jasanya dia sih luar biasa banget untuk mendidik tim muda ini bersama CP3 juga Jadi ya, shout out untuk semuanya, fansnya Phoenix Suns Selamat kalian, timnya akan masuk ke NBA Finals Pertama kalinya sejak tahun 93 lalu Tapi sebelum kita melanjuti untuk ngomongin yang lain Gue mau minta izin dulu nih Kalian paling pasti akan nanya, Koroki belain siapa nih setelah klip persen tersingkir Gue mau izin, gue akan jadi bandwagonnya Phoenix Suns Jadi di video kali ini, gue akan pake dulu nih jersinya Devin Booker Jadi semoga, dears to each sama fansnya Phoenix Suns Gue untuk masuk jadi bandwagonnya Suns Wah, siapin dong gue punya jersinya Phoenix Suns Ada tuh lagi Phoenix Suns gue jersinya adalah Eric Bledsoe Gak mungkin gak pake jersinya Eric Bledsoe ya Jadi gue pake jersinya si Devin Booker So ya, shout out juga untuk semuanya yang tadi pagi sudah join live chat gue Seru banget, walaupun memang gue dibully hari ini gara-gara klipers gue kalah Tapi tadi rame loh, sempet 500 orang Tadi at one point So terima kasih untuk semuanya yang sudah stop by Yang udah mau dengerin gue juga tadi Ngomongin tentang gamenya And of course, thank you so much juga yang sudah donasi semuanya Loh Saweria, I really appreciate everyone And of course, besok masih labil nih gue Apakah gue akan live chat atau tidak untuk gamenya Hawks melawan Milwaukee Bucks Jelas gue takut banget besok gamenya gak seru sih Ada apa di mulut gue ya Tapi takut banget gamenya besok gak seru Tapi kalau kalian ingin gue live chat dan juga ngobrol-ngobrol dengan kalian Pastikan kalian kasih like video ini Kalau video timeout ini bisa 800 likes Hii, mungkin gue besok akan nih Langsung deh kalau 800 like gue akan langsung untuk live chat besok pagi Untuk Hawks lawan Atlanta Hawks Jadi pastikan kalian kasih likes Oke, sekarang kita akan masuk aja ke comment of the day Comment of the day Ini pilihan dari kalian dari fans Rocky Padila Yeah, Danny Schuder I want 100 mil Dan Ropi Lingkas said Alright, 100 mil you want To Shanghai Sharks confirm Gue gak tau kenapa ini Selalu yang pemainnya jelek itu dibilang suruh ke Shanghai Sharks Kenapa gak ke Beijing Ducks? Kenapa gak tim CBA lainnya? Ada apakah dengan Shanghai Sharks? But shoutout untuk fans Rocky Padila Thank you so much Untuk komentarnya Dan tadipun dia menang ya Untuk giveaway Jadi gue tadi lagi half time gitu Gue improvise aja biar lebih seru lagi Gue mengadakan giveaway Dua celana no limits Gue berikan tadi Saat lagi live chat So congratulations untuk pemenangnya Satu lagi Yang namanya Davin Nanti gue akan siapkan barangnya Dan akan gue langsung kirim ke kalian semua And of course thank you so much Ya sudah meninggalkan komentar-komentar kalian semua juga di video timeout yang kemarin Oke, langsung aja kita bicarakan tentang gamenya Jelas hari ini Phoenix Suns membantai habis Los Angeles Clippers dengan score 130-103 Awesome banget sih memang permainannya Clippers gue hari ini But Suns seperti gue bilang advance ke NBA Finals sejak tahun 93 From 93 to CP3 Tadi gue liat tuh Di postingannya NBA On TNT And ya Dulu jamannya Charles Barkley Kevin Johnson Mungkin Rex Chapman Mungkin siapa lagi ya Dan Merley Mungkin dulu udah ada juga Tapi sekarang gilirannya CP3 Di Andre Ayton Di Brooke Dan juga Michael Blazers Untuk bisa mencoba Memberikan cincin juara kepada Phoenix Suns Tapi sebelum kita ngomongin pemain-pemainnya Phoenix Suns Of course kita harus shoutout kepada GM-nya Suns Yaitu James Jones Menurut gue dia menjalankan tugasnya dengan luar biasa Dia mendatangkan Monty Williams Terus dia juga yang ngedraft di Andre Ayton Dan terakhir dia melakukan trade Untuk CP3 Jadi kalau gak ada dia This thing won't happen So once again Selamat kepada James Jones Malah dia executive of the year juga ya guys Season ini Tapi gue takut salah Tapi yang pasti dia sih Yang membuat everything possible And of course CP3 juga made everything possible Dengan performance-nya yang sangat epic sekali Di pertanyaan ini Dengan 41 poin 8 asis 3 steals And 0 turnovers Gue belibet tiket Sorry But 0 turnovers always impress me Apalagi juga dia bawa-bawanya sangat banyak ya Jadi dia beneran To care To care the ball And of course Di kuartar keempat He took over the game Wah di mamam Clippers gue main sama dia Dia mencetak 19 poin Di kuartar keempat Tapi tadi ada Phoenix Suns Yang run Ada run Untuk Phoenix Suns Terus 16 3 Dimana itu membunuh Clippers gue hari ini Dan di stretch tersebut Dia mencetak 14 poin Dan yang lebih Yang lebih hebatnya lagi adalah Di kuartar terakhir itu Sisa 1 menit Kalau gak salah tadi Dia masih coba Untuk ngejar steals Padahal game-nya udah over Udah selesai Tapi itu adalah Apa ya Menunjukkan mentality-nya dia Dan juga Memang dia memiliki Heart of a champion aja Dan ya I really hope That he will get a ring man Really hope about that Dia umurnya udah 36 tahun Sekarang ini Gila men 36 tahun Tadi dia bener Made it look so easy Di kuartar keempat Kayak ngerasanya tuh CP3 lagi prime gitu men Tadi dia mainnya Menurut gue Karena bener-bener Tadi di bawah kedua Kau masalah juga totalnya Itu dia 31 poin Yang saya tau gue Di saat-saat yang paling matters Kita tau CP3 di beberapa game Terakhir ini Gue pun juga bilang Kayak wah Dia kayak agak ngancurin Temponya Lalu mid-range-nya juga Baik kayak gak masuk Kalau dia nahan bola Kebanyakan Akhirnya shot clock Juga mau habis Tapi di game kali ini Dia bounce back Dan dia membuktikan Kenapa dia masih One of the best Point guard In the NBA Of course Kita juga tau Sebutannya dia adalah Point guard So yeah Shout out to CP3 today And tadi ada Aksiden Ataupun ada Incident Dimana dia Dengan Bat-Beth ya Di-steared down Lagi mau time out Tiba-tiba Di-steared down Patrick Beverly Dari belakang Ngedorong dia Which is menurut gue A bitch-ass move Bener-bener Gak menunjukkan Kelasnya Patrick Beverly Bangal sih Pakal dia The whole series Dia trash talking Tapi giliran Cuma diliat doang Dilirik Sama CP3 Dia gak tahan Lu langsung emosian Jadi Sayang banget sih Menurut gue Patrick Beverly Harus melakukan itu And of course CP3 dengan sangat Kelasnya Hanya ketawa aja Dan juga dia malah Pump and hype banget Tadi Setelah kejadian itu Dan itu menunjukkan Seberapa kelasnya Memang seorang CP3 Selain CP3 Of course The light skin boy Devin Booker Yang gue pake jersinya Hari ini mencetak 22 poin Dan dia tampak Yang berhasil Untuk mematakan Curse nya Kardashian family Karena dia berhasil Masuk ke NBA finals Dan so far pun Performance nya dia Luar biasa And of course Ada Dominator Yang also active today Dengan 16 poin Dan juga 17 rebound Seperti gue bilang Kalau memang Dia mau involve Si D.Andre Ayton Di game kali ini Mereka pasti akan Unstoppable banget Dan gue jujur juga Nggak nyangka sih Suns bisa masuk ke NBA finals Dari awal itu Gue kayak mungkin Masuk playoff Iya lah Masuk playoff Dengan hadirnya CP3 Tapi gue nggak nyangka Kalau mereka bisa melangkah Sejauh ini Dan cukup meyakinkan Menurut gue Siapakah Adakah yang betting Untuk Kayaknya gue rasa Susah banget sih Betting Mikir Phoenix Suns Akan go all the way Sekarang ini Untuk bisa masuk ke NBA finals Kalau nggak salah Kalau lu bet Si Suns sebelum season Itu kalau bisa masuk Atau bisa juara Nanti itu Itu kali 65 uangnya Jadi kalau kali Kalau 50 ribu aja Taruh Itu menangnya Berarti sekitar 3 jutaan lebih Jadi lumayan tuh And of course Tim ini menurut gue Cukup dewasa Dan juga Apalagi ada CP3 Yang bisa nge-guide-nya mereka Dan juga tim ini sangat komplit Menurut gue Dari playmaker ada Pelatih bagus ada Big man yang bagus ada Shooter yang bagus ada Six man yang bagus juga ada Jadi itu kenapa menurut gue Phoenix Suns berhasil Untuk bisa masuk ke NBA finals So of course Cameron Payne Dario Saric And Frank Kaminski Will be in the NBA finals Yeah let that sink in guys And of course Cameron Payne Shout out man Waktu CP3 lagi keluar Di dua game pertama He step up man Di game kedua Gak salah seinget gue Dia 29 poin Jadi Dia juga cerita luar biasa banget Dia sempet main di China Ternyata gue kira Waktu itu dia hampir ke China Ternyata udah sempet main Udah ya 10 day contract Dengan beberapa tim Main di NBA Summer League Man This guy went through a lot juga Jadi dia berhasil Masuk ke NBA finals Ini adalah Hasil juga Dikerja kerasnya dia Dan juga kepercayaannya dia Dengan skillsnya Jadi shout out juga Untuk Cameron Payne CP15 Tapi memang Gue juga mau mengatakan Salut banget gue Dengan tim Clippers gue Walaupun mereka kalah hari ini Tapi menurut gue ya Selama series ini They put up A great fight Without Kawhi Without Serge Ibaka And of course Without Zubac In the last two games And Rondo pun Juga gak berkontribusi Apa-apa But Amazing aja sih Masih bisa bikin Series ini Menjadi seru Hampir setiap game Menurut gue seru Apalagi game kedua ya Kalahnya di 0,09 detik Menurut gue Kalau free throw nya PG Masuk di game kedua Ya mungkin bisa berbeda Sedikit lah series Tapi kita kan itu Cuma what if Gue paling gak suka Hidup dengan kata-kata What if So Ya PG Tadi had a tough game Menurut gue Tadi gue expect Dia bisa 30 poinan lagi Tapi akhirnya Selesai dengan 21 poin saja Memang agak susah ya Mematakan siklus yang di share Sama Eric Linarto ini Dimana siklusnya Bahwa PG Setelah fans minta maaf PG mainnya jelek lagi But Of course Gue respect banget dengan PG Kita tau dia selalu di slander Dan menurut gue Season ini di playoff Man he showed up Man he played really well Dan kita harus inget Dia carried the Clippers Sejak series lalu ya Series lalu Kawai udah out Beberapa game Jadi Dia game berapa ya Game 4 kayaknya Atau game Ya game 4 kayaknya Dia udah cedera ya Waktu itu Jadi Man He carried this team Dan juga bisa bawa Sampai ke conference final Sampai game ke 6 Menurut gue Perjuangannya PG 13 Effortsnya dia Main 40 plus menit terus Man Kita harus stop man We gotta stop The slandering force PG 13 And Yeah Nothing to be ashamed of Menurut gue Untuk pencapaiannya Clippers Sekarang ini Tadi Marcus Morris Sebelum gue lupa Marcus Morris top scorer Dengan 26 poin Dan juga 9 as 9 asis 9 ribon Gue catatnya 9 asis nih Kayaknya sih mungkin 9 ribon kali Gue secara liat kali mungkin Tapi yang pasti Marcus Morris Played really well too In this last 2 games Tapi emang sayangnya Belum cukup But yeah Like I said Nothing to be ashamed of Apalagi gue juga happy banget Dengan coach Tai Lu Dia strateginya luar biasa Adjustmentnya juga bagus Dan gue harapkan dia bisa stay lama Bersama Lost Angels Clippers Just great strategy menurut gue Zone defense-nya pun Beberapa kali menurut gue Lumayan working juga Against the Suns And yeah Let's run it back Next season Hopefully Kawhi will stay healthy Dan juga yang pastinya Gue harapkan dia comeback sih Karena dia player option Dan juga gue harapkan dia sehat-sehat aja Mesti mendatang ini And hopefully we can bring back Reggie Jackson Yang man He had a helluver run In this playoff Dia pun Man dia sampe nangis Tadi di press conference Bagaimana dia menceritakan Bahwa temen-temen ini Menyelamatkan karirnya dia Dan juga mungkin hidupnya dia Tapi walaupun dia tadi nangis Kayaknya bisa jadi meme nih Kayaknya orang banyak bikin meme-nya Tentang tadi dia nangis Tapi luar biasa banget sih Ceritain Reggie Jackson Menurut gue Dia sama PG-13 Juga ada special bond banget Kayaknya Dengan kontrak minimum Tapi outputnya Seperti seorang superstar Hari ini pun dia juga selesai Dengan Mana nih Gue gak catat Dia hari ini poinnya gak gitu banyak sih Kungahala cuma 13 poin Tapi yang pasti selama playoff ini Dia 330 poin totalnya Dan juga Kungahala dia tuh Yang bicetak 3 poin Paling banyak sepanjang playoff ini Jadi man Shoutout untuk Babish Muda Big Government Mr. June Man he was doing his thing Dan hari ini Banyak banget sih meme Di House of Memes Cuma gue gak akan milih banyak Gue akan cuma pilih satu aja Menurut gue The best Karena kita tau Kalau Clippers kalah Itu pasti war Rame sekali Dan gue orang kan juga View timeoutnya hari ini Rame sih Kira-kira Clippers kalah Tapi ini yang paling lucu Menurut gue adalah Logonya Clippers Dan juga Piala Larry O'Brien Saying Social distancing Ini kan juga tahun lalu udah ada sih Tapi gak tau kenapa Tapi gue pas nengerti ini Ketawa lagi sih Tapi memang Hari ini di House of Memes Shoutout to Shell And everybody else Banyak banget Ada muka gue pun juga Dia jadi memes hari ini But it's okay It's all fun Menurut gue Gue walaupun dibully Gue tau Gue tetap terima Gue gak sensitif orangnya Gue suka trash talk juga Jadi gue kalau trash talk balik Gue akan bisa terima Dan gak apa-apa Gak masalah sama sekali Gak kena mental gue Gue gak kena mental Aman Oke Itu dari Game Clippers Melawan Melawan Phoenix Suns Hari ini kita akan lanjut ke Filipina Yang hari ini hampir saja Mengejutkan Serbia Mereka hari ini kalahnya tipis banget 83-76 Man What a game though From the young Philippines team Man They were doing this without Dwight Ramos And they were all Not a professional players Man They're still in college Gila banget sih Mereka even sempet lead Saat si Ron J. Abdua Barrientos Itu layup Di sisa 3 menit 51 detik Untuk memberikan keunggulan 74-73 Habis itu tapi memang Bobanya was just too big For the Philippines Just too hard So hard to handle Sorry guys ya Gue ulang lagi sih Gue gak mau ulang videonya soalnya Tapi abis itu Bobanya was just too big Man For the Philippines to handle And if it wasn't for Bobanya I think the Philippines might have won this game Menurut gue Angelo Kwame tapi led the way Dengan 17 point And Jordan hading Had 13 points I was very impressed though With Jordan I didn't know he was this good He was this good Karena gue nonton dia di ABL Menurut gue he was like Decent gitu loh But I think he improved His shooting Hari ini pun Dia nembaknya 4 dari 5 4-4-5 4-4-5 From the 3 point line Astaga Rocky Padilla Bahasa Inggrisnya Hancur sekali Yeah But And Kai had a solid game Also dengan 10 point Dan juga 5 rebound Just an impressive Outting saja sih From the Philippines And I think they will beat The Dominican Republic And they are always good man When they are playing In the world stage I don't know why Even in the FIBA World Cup 2014 They were really really good So Shout out to everybody In the Philippines Hopefully some of my Philippines subscribers Are watching this timeout Hopefully That's why I'm mixing it up With English So Itu dari berita basket Gak berita Gak banyak Oke berita basket hari ini ya Lalu satu lagi ada Coach Fishdale ya Katanya yang di hire Sama Los Angeles Lakers Great addition menurut gue Menggantikan posisinya Jason Kidd Just a great basketball mind Defensive coach So hopefully It will help the Lakers To next season Dan draft prospect Hari ini kita akan ngomongin Tentang Usman Garuba Call to prospect international Ini forwardnya Dari Real Madrid Yang berumur masih 19 tahun Tingginya sekitar 203 cm Posisinya power forward Sepertinya Dia terkenal untuk defense Dan juga energinya Effortnya Dan kepintarannya Di defense itu Pasti akan membuat Para scouts NBA Sangat terkesan sekali Dengan dia Dia block blocknya Juga lumayan oke sih Sama stealsnya dia Jadi intriguing talent banget sih Di defensive end Itu kenapa Statsnya gak gitu Wah banget sih Dia hanya 3,9 point per game Memang Offense-nya dia sih Sangat suspect banget Tapi masih raw lah Menurut gue lah Masih bisa dipoles nantinya Di NBA Ya Tapi dia juga Weaknessnya Verticality ya sih Verticality dia gak terlalu tinggi Katanya Jadi he needs to work on that Mungkin sebelum masuk ke NBA Harus plyometrics dulu nih Sering-sering Agar nanti bisa Rebutan rebound Di NBA Karena jelas Dia juga butuh juga Nanti kalau dia udah Dapet rebound Dia harus bisa finish juga So his second jump Harus tinggi juga Jadi Gue harapnya nanti Dia akan semakin atletis sih Sebelum NBA ini Akan mulai And of course Ball handlingnya dia pun Juga harus sangat dipoles juga Karena Ball handlingnya itu Masih Kacau juga sih Masih sering-sering lepas Kalau gue lihat bolanya ya Tapi Itu semua gak akan Membuat dia Gak sukses nantinya Di NBA Gue yakin dia akan tetap Sukses juga Karena memang Strengthnya aja sih Dia main dengan strengthnya aja Dengan rebound Defense Menurut gue Nanti dia bisa banget Untuk bisa Memainkan perannya Di NBA Kalau gue sih mau bilang Dia mirip kayak Kenneth Farid Dan juga mungkin Atau baby Draymond Green Katanya dia Dia kalau di mentor Draymond Green Mungkin lebih cocok nih Daripada James Wiseman Dan memang Juga kalau gue liat Passingnya dia Sebenernya not bad juga sih Jadi kalau gue liat Gue pengennya dia di draft Di Washington Wizards Kayaknya dia bersama Brody Dan juga Bill Akan cocok Ataupun juga di Atlanta Hawks Nomor 20 I don't mind Seeing him Play with Trae Young JC With Clint Capella Bogey I think He's gonna be good too Gonna be a good Compliment for them So itu untuk Draft Prospect Hari ini Kita langsung masuk Keprediksi Setelah 5 hari Benar terus All good things Memang harus berakhir Hari ini pun Salah Gue pemilihan Clippers Bahasa pertandingannya Gak ketebak sih Karena Janis Kita tahu Doubtful Tomorrow Gue sih merasa Dia gak akan main Tapi untungnya Katanya gak ada Any ligament Yang rusak Jadi dia sekarang ini Statusnya Cederanya adalah Knee hyper extension Bener gak sih Gue ngomongnya Kayak bener sih Knee hyper extension Jadi good news Untuk fansnya Milwaukee Bucks Tapi gue gak expect Dia untuk kembali Di series ini Trae Young Besok juga Masih questionable Gue juga gak tahu Apakah Trae Young Akan bermain atau tidak Yang akan ditentukan Di game time decision Besok ini Tapi gue gak tahu Kenapa ya Besok feeling gue Itu Milwaukee menang Gue ngerasa Besok roleplayersnya Milwaukee akan step up Seperti Pat Connaughton Ataupun juga Bobby Portis Yang menurut gue Akan jadi starting line up Besok ini Jadi Gue besok megang Bucks Gue besok megang Bucks Minus 2 Wah ini udah turun Line nya dari minus 4 setengah Jadi kayak orang besok Pada hajar Hawks semua Jadi Gue ngerasa besok Kayaknya Chris Melston pun Kita tahu Mainnya memang dia Inconsisten banget Tapi menurut gue besok Chris Melston mungkin akan 30 poin And Drew Holiday akan step up Juga mungkin dengan 24 Atau 25 poin Jadi besok ya Gue akan memilih Bucks guys Gue gak tahu kalian Surprise atau enggak Walaupun gue tahu Memang Ya Walaupun Trae Young Besok statusnya masih questionable Gue yakin sih Ya Young core nya Hawks Tetap siap main ya John Collins Lalu clean kepela Yang kemarin kayaknya Mukanya kepukul Kayaknya cedera muka Tapi gue rasa sih Dia akan main besok Lalu juga Boogie Gue rasa akan main lagi Yang bagus And of course Kita gak boleh lupa Dengan Lou Will Lou Will And Danilo Gallinari I think I think it's gonna be a good game I think besok Game nya akan lebih ketat sih Akan Mungkin akan lebih seru sih Feeling itu Jadi itu adalah pilihan gue Hari kita masuk ke top shoes Si Pitri hari ini Pake signature shoes nya dia Yang ke-12 Wow Untuk mencetak 41 poin And of course Sheriff O'Neill Yang memakai Kobe 8 Kobe 8 prelude Saat lagi bermain di Drew League Dan sekarang kita akan lihat Outfitnya Trae Young Kemarin ini Dia pake Pharrell X Human Race Yang Sikona Semoga gue bener bacanya Dan ini ada Lebron Di eventnya Space Jam Kemarin ini makin kayak Apa-apa-apa Ada ya Gayanya dia sekarang ini ya Lalu kita pake top place Let's start with Devin Booker Yang drive to the basket And throw it down Dan terlalu Abis ini ada couple of Dribbling clinic Dari CP3 Yang pertama Demorris Cousin Men Dimix it up By CP3 Lalu dia dapet layup Ke basket Dan ini sneaky dribbling move Dari CP3 Yang membuat defense Dan juga Nicholas Batum Bingung Dan dia tembak Abis itu masuk Dan yang terakhir Dia create separation Dari Reggie Jackson Dan hit The 3 point And the foul Gila banget sih Keraakan ini And the bonus play Adalah Brownie nih Bringing down the rim Di eventnya Space Jam Kemarin ini And play of the day Of course the point guard Siapa lagi Lalu bukan CP3 41 point 8 assist 73 point And 0 turnovers Just what a performance By CP3 today Super happy though For him making it to the NBA fans Like I said So once again Congratulations Untuk para fans Phoenix Suns And yeah That's all for today For time out Thank you so much guys Seperti biasa Yang sudah setiap harinya Menyempatkan waktu Untuk menonton time out Dan udah kasih like Kasih comment Thank you so much semuanya Hopefully you guys Enjoy today's episode And ditunggu semua Komentarnya And yeah Thank you for watching And I will see you guys again Semua Peace out Sub indo by broth3rmax